Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menggali keajaiban ciptaan Allah dan merenungkan hikmah-hikmah Islam. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi fenomena luar biasa, yaitu munculnya hujan meteor, dan kita akan menyingkap penyebabnya dari perspektif Al-Quran dan ilmu sains. Mari kita saksikan bersama dan temukan kebesaran Allah dalam setiap detik kehidupan. Muncul fenomena hujan meteor, ini penyebabnya kata Al-Quran dan sains. Ketika fenomena alam seperti hujan meteor terjadi, muncul pertanyaan dalam benak kita. Dalam video ini, kita akan membahas sebab-sebabnya, menggali penjelasan yang tertulis dalam Al-Quran serta memahami perspektif ilmu sains terkait fenomena ini. Al-Quran seringkali menjadi sumber pengetahuan yang mengagumkan, dan dalam kasus hujan meteor, kita akan menemukan kata-katanya yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam. Sementara itu, ilmu sains membantu kita merinci proses dan penyebab di balik kejadian alam ini. Al-Quran dan sains membeberkan penyebab terjadinya fenomena alam hujan meteor. Dijelaskan bahwa meteor merupakan penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi atau yang lazim disebut bintang jatuh. Dalam ajaran agama Islam, jatuhnya meteor memiliki makna tersendiri. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran surat as-safat ayat 6-10. Sesungguhnya aku telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya, sebenar-benarnya, dari setiap setan yang sangat durhaka, setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh sulu api yang terang. Quran surat as-safat ayat 6-10. Ayat-ayat tersebut memberikan kesimpulan bahwa jatuhnya meteor sebagai fenomena alam ialah benda langit yang digunakan untuk melempar setan yang coba mencuri hak-hak dari langit. Penjelasan ini juga diperkuat oleh salah satu penulis yakni Abdul Syukur Al-Azizi dalam bukunya, Islam Itu Ilmiah. Beliau menuliskan rangkumannya tentang hujan meteor dalam bab, Sabuk Van Allen, bahwa berdasarkan penelitian para ahli astronomi abad modern, dari beberapa planet yang berada dalam sistem tata surya, mulai Merkurius hingga Pluto, tidak satu pun bisa dihuni oleh makhluk hidup, kecuali planet bumi. Hal ini disebabkan sistem dan kondisi planet tersebut tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain karena suhu yang ekstrim, sangat panas hingga beberapa ratus derajat atau terlalu dingin sampai jauh di bawah titik nol, planet-planet tersebut juga tidak henti-hentinya dibombardir ribuan meteor dan benda langit lainnya. Selain itu, permukaan planet-planet tersebut juga dipenuhi oleh gas beracun yang tidak memungkinkan makhluk hidup di permukaannya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firmannya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang baik dan layak bagi manusia, sebagaimana firmannya berikut, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Quran Surah Al-Andiyah, ayat 32. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit sebagai atap yang melindungi manusia di bumi. Sebagai mana dijelaskan sebelumnya, langit merupakan atmosfer yang melindungi bumi dari hujan meteor. Atmosfer juga berfungsi menyaring sinar-sinar yang berbahaya bagi kehidupan di bumi, seperti sinar ultraviolet. Kemudian di dalam atmosfer bumi juga terdapat lapisan pelindung yang disebabkan oleh gaya magnetik bumi. Lapisan tersebut adalah sabuk Van Allen dari hasil pengamatan dan Penelitian para ahli astronomi diketahui bahwa inti bumi berisi unsur-unsur berat yang bersifat magnetik, seperti besi dan nikel. Inti bumi ini tersusun atas dua lapisan yang berbeda, yaitu bagian dalam berwujud padat, sedangkan inti bagian luar berwujud cair. Lapisan luar yang cair tersebut mengapung dan bergerak di atas lapisan terdalam sehingga memunculkan pengaruh magnetis pada logam-logam sehingga memunculkan pengaruh magnetis pada logam-logam berat yang menyusun bumi, yang pada akhirnya membentuk suatu medan magnet. Medan magnet tersebut membentang hingga jauh di atas atmosfer dan membentuk sebuah perisai yang melindungi bumi dari bahaya yang setiap saat datang dari luar angkasa. Perpanjangan zona magnet yang mencapai lapisan luar atmosfer inilah yang disebut sabuk Van Allen atau radiasi Van Allen. Besarnya energi listrik yang diperlukan untuk menjaga keberadaan medan magnet seperti ini hampir mencapai 1 miliar ampere. Ini setara dengan jumlah energi listrik yang pernah dibangkitkan umat manusia sepanjang sejarah sabuk Van Allen dapat eksis di lapisan atmosfer bumi karena terdapat blind spot di medan magnet bumi yang disebabkan oleh kompresi dan peregangan dari angin matahari. Medan magnet bumi berfungsi sebagai cermin magnetik yang memantulkan partikel bermuatan bola balis sepanjang garis gaya yang merentang antara kutub magnetik utara dan kutub magnetik selatan. Sabuk Van Allen melindungi bumi dari beragam radiasi yang sangat mematikan hasil dari pancaran matahari dan bintang-bintang lainnya. Sebagaimana diketahui, energi yang dipancarkan oleh sebuah letusan pada matahari yang terjadi setiap 11 tahun sekali yaitu Solar Flores, sangatlah dahsyat. Letusan tunggal pada matahari setara dengan ledakan 100 miliar bom atom yang pernah dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang, saat meletusnya Perang Dunia II. Matahari menyemburkan badai ke arah bumi yang terdiri atas proton dan elektron yang bergerak dengan kecepatan sekitar 1,5 km per detik. Saat menghujani medan magnet bumi, badai matahari yang berupa hujan partikel akan memudar, lalu dibelokkan mengelilingi medan magnet. Seandainya tidak ada sabuk Van Allen maka semburan atau jilatan api dari matahari tersebut yang terjadi berkali-berkali dapat menghancurkan seluruh kehidupan di muka bumi. Demikianlah perisai bumi yang diciptakan Allah SWT untuk melindungi hambanya di bumi. Sebuah sistem perlindungan yang sangat sempurna, tidak tertandingi, dan tak dapat ditiru. Para ilmuwan baru mengetahuinya pada beberapa abad belakangan. Sementara berabad-abad sebelumnya, miliaran makhluk hidup, termasuk manusia, hanya bisa merasakan nikmatnya kehidupan di bumi, tanpa pernah merasa takut dan khawatir terhadap bahaya dari beragam fenomena yang terjadi di luar angkasa, dan tanpa pernah tahu keberadaan sabuk Van Allen. Inilah bukti pengetahuan dan kekuasaan Allah SWT yang tak terbatas. Pesan moral dari video ini adalah betapa pentingnya merenungkan kebesaran Allah dan memahami tanda-tandanya di sekeliling kita. Fenomena hujan meteor mengingatkan kita akan keindahan ciptaannya dan ajakan untuk selalu memperdalam pengetahuan kita. Fenomena hujan meteor membawa hikmah yang dalam, terungkap melalui penelusuran Al-Quran dan ilmu sains. 1. Kehadiran hujan meteor dalam Al-Quran Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengajarkan kita untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Hujan meteor dapat dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak ayat kecil yang mencerminkan kekuasaannya. Dalam setiap peristiwa alam, terdapat keindahan dan kebenaran yang dapat menguatkan iman kita. 2. Fenomena alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Melalui hujan meteor, Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap elemen alam adalah manifestasi. Keagungannya, fenomena ini mengajak kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dan bersyukur atas nikmatnya yang melimpah. 3. Hukum alam dan keteraturan Dari sudut pandang ilmu sains, hujan meteor terjadi karena benda-benda luar angkasa, seperti debu dan batuan, memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat gesekan. Ini menunjukkan keteraturan dan hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Ilmu sains membantu kita memahami mekanisme dibalik fenomena alam, sementara Al-Quran memberikan perspektif spiritual dan hikmah yang lebih dalam. 4. Mengingatkan kehidupan sementara di dunia Hujan meteor, dengan kemilau cahayanya yang singkat, mengingatkan kita akan sementaranya kehidupan di dunia ini. Seperti itulah perjalanan hidup, penuh kejutan dan kilauan singkat. Al-Quran mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana dan merenungkan tujuan hidup yang sejati. 5. Tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap detik Di balik fenomena hujan meteor, terdapat hikmah yang mengajak kita untuk selalu menyadari kebesaran dan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Kita diajak untuk mendekatkan diri kepadanya, berbuat baik, dan selalu bersyukur atas nikmatnya. Melalui gabungan antara penjelasan Al-Quran dan ilmu sains, kita dapat menemukan hikmah yang mendalam di balik fenomena hujan meteor. Sebuah pengingat akan kebesaran Allah yang senantiasa menuntun kita untuk mendekatkan diri kepadanya dalam setiap langkah kehidupan. Allahuaklam bisawaf, terima kasih telah menyaksikan penjelasan mengenai munculnya hujan meteor dari perspektif Al-Quran dan sains. Semoga kita senantiasa terinspirasi untuk terus belajar dan merenungkan keagungan ciptaan Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus bersama-sama menjelajahi keindahan pengetahuan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!